Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini Waktunya konten tutorial mengemudi ya Ini cara bergendara di kemacetan Ini saya ada di jalan kedurus ya Exit tol Gunung Sari Nah, ini jam 5 Pulang kerja Kondisinya macet seperti ini Kalau sudah macet seperti ini Seperti biasa ya Kita harus Langkah pertama harus menentukan lajurnya Kita mau ke tengah, ke kiri, atau Ke kanan Nah, ini saya tentukan ke kiri saja Kita tentukan dulu Ini kan maga ya, ke tengah Tidak ada temannya, tengah itu Hanya ada Kanan dan kiri Bingung dia Ternyata dia mau ke kanan Nah, jadi pertama Tentukan lajurnya Kita mau ke kanan atau ke kiri Yang kedua adalah jaga jarak Nah, jaga jarak aman Yaitu Ciri khas aman itu Kita masih bisa melihat Ban mobil depan ini ya Nah, itu Kalau bannya masih bisa terlihat Atau bumper itu Apa namanya Merah-merah Mata kucingnya itu masih terlihat Itu masih aman Jaraknya sekitar 2 meter lebih Nah, tapi untuk Ketika berada di kemacetan seperti ini Kita bisa sampai 1 meter seperti ini Nah, ini kan banyak gak kelihatan ya Ini sekitar 1 meter Ketika berada di kemacetan Nah, soalnya kalau terlalu lebar Bisa dimasuki motor Terlalu sempit nanti juga Ada motor yang nekat masuk Nanti takutnya gak seruk ke mobil kita Jadi setelah menentukan lajur Jaga jarak Kemudian Permainan gas dan kopling Ya, ini saya gak ingat gas Bisa dilihat di kamera kaki Hanya main kopling setengah Sama rem aja Seperti ini Lepas kopling Kemudian direm Oke Giginya masuk gigi 1 Ini kondisinya merambat Setiap hari memang macet ya Daerah sini Kondisi baru hujan juga Jadi tambah macet juga ini Nah, kita pakai lajur kiri aja Ikuti HRV ini aja ya Karena kita nanti mau lurus Kalau lajur tengah Sama kanan ini Mau ke kanan arah wiyung Nah, kita mau lurus ke arah Karang bilang dan sepanjang Seperti ini ya Jadi cara mainnya hanya Lepas tengah kopling dan Rem Nah, lepas Sepian kanan Perhatikan Sepian kiri Perhatikan Oke, kalau merambat Berhenti lama Seperti ini Bisa di netralkan Nah Biar gak capek Kalau sudah mulai jalan lagi Baru Masukkan gigi 1 Rem Lepas kopling Kalau sekiranya lama Netralkan Nah Dilihat Kalau mobilnya mundur Di handbrake Kalau gak mundur Ya gak usah di handbrake Jadi seperti ini Memang potret Surabaya Kalau Surah hari Surah hari Pulang kerja Macet Dan Kondisi hujan Diperparat kondisi hujan Tambah macet lagi Depan Depan kayaknya sudah hijau Sudah mulai jalan Dan masuk Masuk gigi 1 Lepas kopling Sama rem Tidak perlu digas ya Jadi hanya main rem Dan kopling setengah aja Untuk ini kan Markannya gak kelihatan Kita ikuti Mobil depan aja Ya Hacuannya Kalau Bodi depannya Segini Untuk HRV Kita ikuti aja Jadi gak perlu Bingung Oh Ini ada Penyempitan Lanjur Ternyata Oh Ada Traktor Parkir Mesin ini Aspal Kita ambil Lajur tengah Kemudian Balik ke Lajur gigi lagi Ini cukup Setengah kopling Dan Inja rem aja Seperti ininya Ini Lajur kanan Dan tengah Soalnya mau ke kanan Mau ke arah Wiu Antrinya Cuman disini Sebenarnya Oke Setelah Lepas lampu merah Lancar ya Nah Seperti ini guys Kalau lancar Kembali Normal Kita tentukan Lajur Kita pakai Lajur kanan Ya sudah Nah Disini Mulai lancar Semuanya Arah dari Sebaliknya Yang majat Karena Pertemuan Arus Tempuk Di tengah Oke Sekarang sudah Lancar Jadi kita Kembali Nyetir Biasa Ilpunya Sudah sama Seperti yang Video kemarin Oke Sekian video singkat Dari saya Mengenai tutorial Mengemudi Di kemacetan Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian Jangan lupa Klik like Dan subscribe Jika kalian Menyukai video ini Jika ada Kritik Saran Maupun Komen Silahkan Ketik Di kolom Komentar Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video-video Vlog berikutnya Bye